Inilah 5 kunci hidup sehat yang banyak banget orang gak pasien, gak orang yang sehat itu suka lupa Hey guys, welcome to my channel, Clearing Heist Aku ingin mengucapkan selamat tahun baru 2019 kepada kalian semua, kita semua pastinya merayakan ya Harapan ke depannya 2019 ini menjadi tahun yang lebih baik, lebih bersemangat, lebih sukses dan lebih membahagiakan untuk kita semua Untuk aku dan untuk kalian semua yang nonton video ini Dan karena ini masih musim-musim liburan ala-ala tahun baru dan holiday gitu Aku bikin video yang ya santai-santai aja lah, gak terlalu berat Tapi sebelumnya aku pengen cerita dulu sedikit ke kalian kenapa aku bikin video ini So buat kalian yang ngikutin Instagram aku, kalian pasti tau update-an aku bahwa aku sekarang itu lagi praktek kedokteran keluarga Sebenernya lagi nunggu UKMPPD juga tapi masih dalam suatu stase komprehensif ya intinya Lagi praktek umum di puskesmas Langsung belajar di semua stase tanpa terbagi-bagi kayak objin atau mata atau kulit atau bedah gitu Nah terus kemarin itu hari Senin, tanggal 31, di kaleng-leng libur kita puskesmas masih buka Disitu adalah hari pertama aku masuk ke puskesmas karena dua minggu sebelumnya aku itu praktek di klinik Di tembalang klinik mitra umat, terus aku ketemu sama satu pasien ini Jadi ibu ini mengeluh katanya dia itu sering pusing, tiba-tiba kayak rasanya pengen pingsan Terus dia cerita penyakitnya itu udah lama, udah berbulan-bulan dia ngerasa tegang terus disini Dan yang aku liat dari ekspresinya tuh gimana ya Ibu ini tuh kayak seolah-olah punya banyak banget pikiran Si ibu ini tuh tampak seperti mukanya tuh kayak gak bisa relax gitu loh Kayak ya emang sih namanya orang sakit ya Seperti baik pikiran banget kayak Jadi gini, jadi gini, kayak gitu kan Akhirnya setelah kita ngobrol, tanya jawab ini itu, cerita segala macem Aku bilang ke ibu itu Bu, sebenernya kunci hidup sehat itu cuma ada lima dan ini sederhana banget bu Terus ibu itu bilang, oh iya apa dok, apa dok Dengan muka yang serius, bener-bener pengen tau Seolah-olah kayak, oh my god, I've been feeling this illness Like I've been feeling uncomfortable with my own body Wait, the indigenous Merasa badannya tuh udah gak enak banget sekian lama Dia pengen mendapatkan apa sih kunci hidup sehat itu Pertama bu, tidur yang cukup Nah, minimal 6-8 jam dalam 1 hari Dan itu malem ya, jadi lanjut Bukan keputus-putus dijumlahin jadi 6-8 jam Enggak, dan gak termasuk sama tidur siang Atau buat mereka yang udah usia, emang sekalanya kebangun agak susah tidur lagi kan Nah, itu minimal banget dalam sehari 4 jam Nanti bisa ditambahin sama tidur siangnya juga Sekedar untuk menghilangkan rasa lelah ini Oh iya-iya dok Terus apalagi dok Dia penasaran kan Aku bilang Yang kedua bu, minum air yang banyak Ya everybody knows lah ya, manfaat air putih banyak banget Oh iya-iya dok, saya kalau itu udah minum banyak Terus apalagi dok Yang ketiga bu, makanannya dijaga Jangan kebanyakan makan gorengan, jangan banyak makan yang asin-asin Garam dikurangin Apalagi bu, ini kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya juga tinggi Dan dia kayak, kalau itu saya emang jujur belum terlalu bisa Tapi yaudah deh, abis ini saya usahain Terus apalagi dok Yang keempat bu, jangan lupa untuk olahraga Gak perlu olahraga yang lari-lari Apalagi kalau lutut sakit ya bu, udah usia Cukup dengan banyak gerak Jalan, pelan-pelan, kesana kemari Yang penting jadi orang tuh jangan duduk terus Exactly, this is what I also say You know, a lot of my videos, right? Dan ibunya kayak, oh iya itu bisa saya usahakan Nanti saya akan coba lebih banyak Yang terakhir apa dok? Yang terakhir, ini penting banget bu Tapi banyak orang yang sering lupa Dia semakin penasaran kan Mungkin kalian juga nih sekarang Oh iya, apa itu dok yang terakhir dok? Jangan lupa, bahagia Bener deh, ibunya tuh langsung kayak Oh, hahaha Iya dok Literally terbentuk senyum di wajah dia Yang sesuatu yang mungkin dia lupa Terus aku bilang aja Iya loh bu, dari tadi saya ngobrol sama ibu Baru sekali ini saya liat ibu senyum Dan dari situ, ibu itu tetep senyum terus Sampai dia jalan ke farmasi Dia kayak ketawa Nah, ini juga yang pengen aku sampaikan ke kalian Dan aku harap kalian semua selalu ingat untuk bahagia Untuk senyum Ya, walaupun bullshit sih Kalau kita bisa senyum dalam keadaan apapun Gak mungkin Pasti ada down-downnya Pasti ada sedi-sedihnya Cuman harus bisa mensyukuri Apa yang kita punya Kalau kita ngeliat ke atas terus Ya, emang banyak banget Hal-hal yang belum dicapai Baik banget kekurangan yang kita punya But like if we look at down below Once in a while Kalau kita ngeliat ke bawah Atau kita flashback Ah, kita sekarang udah ada di titik ini That's when you realize that there are a lot of things in this world To be happy about and to smile for Inilah lima kunci hidup sehat Yang banyak banget orang gak pasien Gak orang yang sehat Itu suka lupa Dan poin terakhir inilah Yang seringkali banyak orang yang lupa Nih ya, padahal manfaatnya Happiness atau kebahagiaan itu banyak banget Ngerti sih, mungkin some part of me Aku sendiri juga kayak gitu Kalian juga pasti pernah kayak gitu Bahwa kita butuh disandarkan untuk Eh, senyumlah Ini hari yang indah Smile and be happy And be thankful for everything that we have right now Karena banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan Dengan being happy Aku udah cari-cari di jurnal nih Jadi aku gak ngasak ngomong Orang yang bahagia itu Bikin lebih aktif dalam bergerak Artinya dia dengan sendirinya Akan lebih aktif Melakukan kegiatan Lebih mobile Physical activity-nya Selain itu jalan Olahraganya juga jalan Because humans are made to be mobile Kita itu diciptakan untuk bergerak Jadi kalau kita bahagia Dengan sendirinya kita akan Selalu bergerak Sehat nih manfaat olahraga Hmm, I think I should made a video Apa-apa nih? Terus sikap yang positif Dan pikiran yang positif Tentunya bahagia itu sendiri Itu ternyata bisa meningkatkan Daya tahan tubuh kita loh Dia bisa membantu sistem imun kita Akhirnya apa? Kita jadi gak gampang sakit Kalau gak gampang sakit Otomatis kita lebih produktif Kita lebih bersemangat Dan lebih mampu ya Gak cuman mau Tapi juga mampu Untuk mencapai target-target kita Di tahun baru ini Dan waktu-waktu ke depannya Peningkatan sistem imun ini Menurut jurnal Berkorelasi dengan HPA axis Atau Hipotalamus pituitari axis Dimana dia ini mengatur Berbagai macam sistem Di dalam tubuh kita Yang ketiga Happy itu menurunkan Risiko terkena penyakit jantung loh Luar biasa kan? Karena udah diteliti nih Bahwa orang-orang yang Lebih bahagia Lebih positif Dan lebih bersemangat Itu cenderung memiliki Tekanan darah yang lebih rendah Dibanding orang-orang yang Unhappy Dan kita tahu sendiri Bahwa tekanan darah yang tinggi Itu gak baik untuk kesehatan Dan bisa menyebabkan Banyak penyakit lainnya Yang keempat Being happy ini Terbukti Mengurangi rasa sakit Jadi kalau kita lagi bahagia Otomatis endorfin akan keluar Dan endorfin itu sendiri Berasal dari kata Endomorphin So it's like Something that makes you happy Morphin is something that Beats the pain out Ya gak sih? Morphin itu kan anti nyeri Singkatnya Bahagia ini mengeluarkan endorfin Yang bisa mengurangi rasa sakit Nah apapun itu yang kita rasakan Nah yang terakhir nih Poin yang paling penting Dan paling aku suka Karena aku juga suka Anti-aging medicine Bahagia itu Bikin kita lebih panjang umur Nah loh Kok bisa? Studi mengatakan bahwa Orang-orang yang bahagia Atau lebih happy Dan lebih santai Relax Itu punya keharapan hidup Yang lebih panjang 7-10 tahun Lebih panjang Dibanding orang-orang yang Hidupnya tuh murung Sering kali marah Jengkel Pokoknya aura-aura Dan pikiran-pikiran yang negatif Yang gak enak gitu lah Mau kan Panjang umur Gampang loh Padahal syaratnya Salah satunya itu Be happy Sometimes the greatest things in life are free Kalian tau quotes itu kan So ya intinya seperti itu Kuncinya adalah Be happy Dengan 4 poin lainnya Kunci hidup sehat yang tadi Dan aku harap kalian bisa menerapkan ini Di tahun baru Mumpung masih tahun baru Masih awal Januari Atau kalaupun video ini ditonton di tengah-tengah tahun Mulai detik ini juga Mulai saat ini juga Terapkan 5 kunci hidup sehat Yang sering kali banyak orang yang lupa Terutama poin terakhir Ya sekiranya inilah yang bisa aku bagikan Hadiah aku buat kalian Di tahun baru ini Dan sekali lagi Jangan lupa untuk bahagia Always remember to be happy Oke guys Jadi aku rasa sekian dulu video kali ini Ngobrol-ngobrol santainya Aku harap video ini bener-bener bisa membantu kalian Karena ini juga based on experience And also knowledge So it's like A great combination isn't it Seperti biasa Jangan lupa buat like video ini Comment di bawah Kalau kalian mau sharing Ada pertanyaan Ataupun pendapat apapun itu Subscribe dan share linknya Ke teman-teman kalian Be my friend on Instagram At Klaheis Sekali lagi Selamat tahun baru Thank you so much for watching guys Bye